Baru sekali ini, kejuaraan dilakukan begitu selesai, kita punya aset Jadi saya mau meluruskan juga sebenarnya, jadi ya biasalah Kalau kita menyelenggarakan kegiatan, ada suara-suara sumbang Kadang-kadang sampai keperlu aset, terus selain jadi perus selain Pengurus, tugasnya ngapain, job desknya? Ngurusi, pelatih, tugasnya melatih Atlet, tugasnya latihan Wasit juri, tugasnya wasit juri Jangan ditumpang tindih Nah, clear, gitu ya Sehingga, apalagi Pengurusin karate ini jangan pernah ngerasa kita paling tahu Kita paling pinter Jangan lupa nonton video kita tanding di OZ TV Jangan lupa like, subscribe, dan comment, thank you Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate, karena ini bermanfaat semua ilmunya Jangan lupa subscribe channelnya OZ TV channel Buat anak kereta semuanya, gaspol, keren banget Click and comment, share Nah guys, jangan lupa like, subscribe, dan comment di OZ TV Ayo, teman-teman Oke, buat kalian yang suka nonton OZ TV Jangan lupa subscribe channelnya OZ TV ya Subscribe Hai, gue Rupan Hakim Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV OZ TV Salam OZ Mania Olahraga, seni, dan hobi Kembali lagi bersama saya Rike Motar dari OZ TV Dan mungkin Anda sudah kangen Ingin menyaksikan video-video baru dari OZ TV Nah, hari ini saya sangat spesial Kembali lagi, spesial lagi Kenapa? Karena tempatnya mungkin berbeda Kenapa? Karena saya berada di A Channel Studio Bersama tentu saja, tuan rumahnya, Pak Darli Dan temu istimewa kita, Pak Adrian Teja Kusuma OSH Saya biasanya bilang, selamat datang di studio Tapi kali ini karena saya yang berkunjung, saya izin dulu nih Saya aja yang selamat datang Terima kasih nih, sudah menerima kedatangan OZ TV di sini Hal yang membuat saya menarik adalah Kemarin Karate Indonesia kembali mengimbalkan lagi Bendera Pertandingan Internasional di Indonesia Setelah tahun berapa ya, Pak Adrian, terakhir ya? Sudah lama sekali itu Sudah lama sekali ya Jadi, karena teman-teman dari luar negeri kan selalu menanyakan Dulu Indonesia selalu rutin Tapi kenapa sekarang? Dan sekarang ini dinilai berhasil Oleh teman-teman dari macam negara Mengatakan bahwa, wah ini bagus sekali Bagus sekali Nah, Pak Dali Seregan ini kebetulan adalah ketua panitianya Dan Pak Adrian adalah wakil ketua panitianya Untuk itu kita tanya langsung saja Saya kira-kira gimana sih keberhasilan ini Karena yang kita tahu Dalam dunia Karate ini agak sulit Untuk membuat menjadi komersil Memiliki nilai jual yang tinggi di pasar Terutama untuk mendapatkan dukungan dari sponsor Gimana Pak Dali? Oke, pertama Saya mau cerita dulu tentang kegiatan WKF 1 Series A Yang kebetulan saya diamanahkan Untuk menjadi ketua panitia Dan pada waktu itu Pak Adrian sebagai wakil saya Dan beliau khusus di bidang teknik Tidak lain adalah Pertama kerjasama tim Tim work itu kata kunci paling penting Untuk suksesnya kegiatan apapun Bahwa dalam konteks di struktur organisasi Kepengurusan kepanitian tadi Memang ada yang harus memimpin Nah memimpin dengan bidang-bidangnya Nah bidang-bidangnya dari awal Saya sangat dibantu sekali oleh wakil ketua saya Dari awal kita bikin struktur organisasinya Kita sudah punya job desk Jadi setiap bidang jelas job desknya Bukan hanya nama Nama ketua bidang sponsorship Cuma nama aja Job desknya ngapain ini sponsorship Ketua bidang transportasi akomodasi itu didetailkan Nah itu saya sangat banyak terbantu oleh Pak Adrian Waka saya Karena waka saya Jauh lebih memiliki pengalaman dibanding saya Kebetulan saja saya ditunjuk sebagai ketua panitia Nah tentunya bagaimana saya Memimpin tim ini dan saya beruntung sekali Saya dapat tim orang-orang yang hebat Orang-orang yang mengerti di bidangnya Sama tidak pernah berhitung-hitung Kita ini mau persiapan kejuaraan Rapatnya tiga bulan Setiap rapat itu kalau saya nggak salah Waktu itu Rabu Rapatnya Rabu Biasanya dibunuhnya jam tujuh malam Jam tujuh malam itu kenapa? Karena kita mengakomodir rekan-rekan yang masih bekerja Bubarnya itu hari Kamis Jam 2 pagi Iya Pokoknya kita bahas semua Seminggu sekali Selama dua bulan kita lakukan itu Di bulan terakhir Ini Pak Waka pengen lebih detail lagi nih Nanti boleh tanya deh Sama Pak Waka nih gitu ya Pak Waka ini minta rapatnya Seminggu dua kali Seminggu dua kali Jadi total rapat kita Dalam menghadapi kejuaran WKF 1 Series A Itu total kurang lebih 16 kali rapat 16 kali rapat Ya Makanya saya juga pada kesempatan ini Saya Seriki Ini terima kasih juga Saya Seriki Mau meliput ini gitu ya Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Kepada seluruh tim Yang terlibat Siapapun itu Apapun tugasnya Karena sekecil apapun yang mereka Akan lakukan Itu memiliki arti Untuk keberhasilan Kegiatan Kejuaraan Dunia ini Ini kelas dunia loh Dan catatan paling penting Saya Seriki Ini yang hadir ada 65 negara Oke Lalu kita sukses Penyelenggaran kegiatan Dan kita sukses prestasi Tiga mas loh Saya Seriki Nah ini Saya ucapkan selamat juga Kepada Seluruh atlet Yang berprestasi Bagi yang belum Berprestasi Tetap semangat Karena katanya kan Olahraga karate Olahraga tidak terukur Apa saja Bisa terjadi Jadi kiat saya Lebih kepada memimpin Kegiatan itu Seperti itu Dan nanti Lain-lainnya bisa dijelaskan oleh Pak Andrian Oke Ini menarik ya Karena Indonesia ini Dulu pernah Menyelenggarakan Pertandingan Internasional Namun sempat Vakum lama ya Dan baru sekarang Muncul lagi Nah Pak Andrian Mungkin ada gak Kesulitan-kesulitan Tertentu yang dihadapi Pada saat Penyelenggarakan Event ini Terima kasih Jadi sebetulnya Apa yang disampaikan Oleh Pak Darli tadi Betul Pak Jadi kita ini Karena teamwork Teamwork itu Nomor satu Daripada Apapun yang akan Kita lakukan Tetapi yang Harus Kita fahami Bahwa Pelaksanaan WKF ini Series A Maupun Premier League Apa yang telah Ditetapkan Itu memiliki Aturan tersendiri Kalau di dalam WKFnya Kita sebut sebagai Organising Rules Jadi kita itu Tidak boleh keluar Dari Organising Rules Ini yang Biasanya sering Kadang-kadang PP4K juga Sampai saat ini Belum memiliki Organising Rules Untuk pelaksanaan Kejuaraan Di tingkat nasional Baupun di tingkat daerah Ini sebuah Pemikiran Sebaiknya Nanti bisa Dibuatkan Sebuah Organising Rules Bagaimana Melaksanakan Sebuah standart Melaksanakan Standart minimum Melaksanakan Sebuah kejuaraan Di tingkat Daerah Maupun di tingkat Nasional Nah dalam Pelaksanaan WKF Seri A ini Itu Sangat Strike Dari Organising Rules Itu Misalnya Matras Itu tidak boleh Kurang Daripada Atau area Area pertandingan Tidak kurang Lebih dari Sekian meter Kali sekian meter Kemudian Jarak 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 Matras Kepada Border Sidenya Itu Harus Berapa Kali Berapa Kemudian Selain Itu Pencahayaan Daripada Area Pertandingan Itu Tidak Boleh Kurang Dari Berapa Silumen Kemudian Beberapa Hal Yang Paling Pokok Utama Adalah Alur Dan Sirkulasi Daripada Pertandingan Nah ini Sebuah Pembelajaran Bagi Kita Bagaimana Mengemas Sebuah Kegiatan Yang Sekelas Internasional Sekelas Dunia Ini bukan Internasional Lagi Tapi Kelas Dunia Dengan Mengikuti Sebuah Aturan Yang Ditahapkan Dan Kita Patuh Terhadap Aturan Tersebut Terkadang Kita Melaksanakan Sebuah Kejurnas Yang Penting Pertandingan Terlaksana Nah ini Mulai Dari Awal Mulai Dari Opening Seremoni Sampai Dengan Penutupan Itu Memang Protokolnya Sudah Disiapkan Sudah Standar Sendiri Kalau Orang Yang Tidak Faham Terhadap Standar Itu Otomasis Pasti Acak Nah Itulah Kenapa Tadi Disampaikan Oleh Pak Darli Kenapa Kita Itu Rapat Kontinus Sampai Dengan Detik Terakhir Kita Masih Check and Recheck Secara Detail Dan Itu Tidak Boleh Lepas Karena Risiko Daripada Lepas Daripada Protokol Itu Risikonya Ada Pertandingan Diberhentikan Tidak Sesuai Dengan Standar Mereka Itu Pertandingan Diberhentikan Apalagi Kita Pada saat PKF Seri A Kemarin Itu Kita Memiliki Sebetulnya Gambling Satu Hal Yaitu Hari Terakhir Dimana Kita Propos Dengan Menggunakan Stage Nah itu Stage Tidak Boleh Goyang Tidak Boleh Berisik Tidak Boleh Bunyi Dan Halus Tidak Nah ini Yang Cukup 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 Krusial Sebetulnya Alhamdulillah Bisa Kita Laksanakan Dengan Dengan Baik Dan Sempurnalah Kita Anggap Sempurna Karena Semua Standar Yang Ditetapkan oleh WKF Ini Alhamdulillah Bisa Kita Penuhi Semua Dan Itu Kita Laksanakan Dalam Jangka Waktu 8 Kita Persiapan Terpenuhi Semua Terpenuhi Semuanya Dan Itu Sensei Riki Luar Biasanya Karena Beliau Wakil Ketua Saya Di bidang Teknik Itu Tidur Di tatami Saya Kasih Hotel Buat Tidur Itu Kamarnya Tidak Di tempat Itulah Panggilan Panggilan Tanggungjawab Tidak Mudah Bukan Hanya Jabatan Sebagai Wakil Ketua Yang Bisa Perintah Orang Lapangan Dan Luar Biasanya Lagi Bekerja Sama Dengan Baik Dengan Kita Saya Kesempatan Ini Mengucapkan Terima Kasih Kepara Pendukung Vendor Vendor Yang Gak Bisa Saya Sebutkan Nama Namanya Keberhasilan Ini Adalah Keberhasilan Kita Sama Sama But In Technically The man Behind The Scene Saya Selalu Bilang Itu Andrian Ya Semua Bekerja Tapi Puncaknya Disitu 8 Jam Itu Kalau Gak Salah Mulai Jam Berapa Yang Saya Ingat Kalau Selama Pertandingan Ini Saya Susah Banget Mencari Pak Adrian Jadi Kalau Nyari Di Siang Hari Jangan Harap Ketemulah Kenapa Itu Waktu Istirahat Beliau Setelah Setup Selesai Beliau Istirahat Tapi Kalau Malam Hari Gampang Nyarinya Tinggal Datang Ke Venue Pasti Udah Standby Disitu Luar Biasa Yang Saya Tau Pad Biasa Menyelenggarkan Event Sebelumnya Saya Memang Terlibat Di Dalam Pelaksanaan Kejuaraan Indonesia Open Kemudian SEA Games Asian Games Kita Sebagai Tuan Rumah Kemudian WKF Premier League Yang Sempat Kita Jadi Host Tuan Rumah Itu Juga Saya Terlibat Di Dalamnya Kalau Dilihat Terkembangannya Dari Dulu Sampai Sekarang Kemajuan Seperti Apa Maksudnya Apa Kita Masih Mempunyai Nilai Jual Dan Dapat Bersaing Secara Kualitas Dibanding Dengan Negara Lain Dalam Sisi Pelaksanaan Alhamdulillah Kalau Kita Bandingkan Bisa Juga Dilihat Di Dalam Youtube Kejuaraan Yang Lain Kelihatannya Setting Daripada Layup Semua Venue Kemarin Kita Agak Unggul Sedikit Agak Unggul Dan Bisa Bersaing Dengan Negara Negara Eropa Cuma Satu Hal Lagi Ini Mesti Menjadi Perhatian Pemerintah Juga Nanti Lain Bahwa Satu Kelemahan Kita Tidak Memiliki Inder Stadium Yang Cukup Layak Yang Ukurannya Enggak Memadai Sepertinya Kalau Di Protokol Organizing Result Itu Minimum Harus Memiliki 4 Lapang Kita Kemarin Dengan Histora Itu Cukup 4 Lapang Pas Sekali 4 Lapang Tapi Kalau Yang Paling Baik Itu Biasa 8 Lapang Itu Cukup Baik Artinya Apa Yang Tadinya Kita Memerlukan 3 Hari Itu Shot Kita Hanya 2 Hari Selesai Gitu Nah Ini Kan Bisa Memberikan Efek Benefit Kepada Peserta Untuk Tidak Terlalu Long Stay Di Indonesia Bisa Meringankan Tunggunya Tidak Terlalu Lama Ya Jadi Turnamen Itu Akan Menjadi Lebih Banyak Lagi Negara Dan Lebih Banyak Lagi Peserta Yang Akan Hadir Saya Mau Menanya Yang Mungkin Teman Teman Pemirsa Disini Banyak Pengen Tanyakan Berapa Besar Buat Menyelenggarakan Event Ini Dan Bagaimana Mengumpulkan Dananya Karena Kita Semua Tahu Karate Ini Kurang Menarik Bagi Berapa Sponsor Mungkin Bisa Dicertakan Melihat History Sebelumnya Kalau Dulu Indonesia Menyelenggarakan Pertanian Internasional Bagaimana Sulitnya Memperoleh Sponsorship Dibanding Dengan Sekarang Gimana Kalau Sulit Tetap Masih Sulit Disinilah Sebenarnya Senin Kita Membangun Hubuan Baik Kita Kegiatan Ini Benar Benar Mengandalkan Sponsorship Ada Beberapa Rekan Kepanitian Yang Memang Punya Networking Yang Kita Jaga Kita Lakukan Audiensi Kita Ketemu Dan Tentunya Ada Selalu Tag and Give Tag and Give Gimana Beberapa Sponsorship Besar Kita Sudah Ada Penawarannya Akan Ditempatkan Dimana Muncul Dimana Dan Segala Macem Dan Memang Dengan Sponsorship Ini Adalah Sponsorship Yang Tidak Mengikat Namun Namun Tentunya Mereka Mengeluarkan Sejumlah Dana Untuk Mensukseskan Kegiatan Kita Kita Harus Bisa Membantu Proposi Karena Konteksnya Agak Mudah Diangkat Ini Kelasnya Dunia Dan Dihadiri 65 Negara Bahkan Dari WKF Juga Hadir Dari AKF Hadir 65 Negara Hadir Dan Jadwal Kita Itu Tidak Melar Melar Ya Dari 2 2 2 4 6 Nah yang serunya lagi nih sebenarnya ada yang seru lagi dibalik cerita itu Baru sekali ini ini boleh tanya Pak Andrian Baru sekali ini kejuaraan dilakukan Begitu selesai kita punya aset Selama ini kan kita sewa-sewa kita punya aset Yang dapat dipergunakannya Dipergunakan lagi dalam kegiatan-kegiatan lain Nah panitia setelah selesai kita menyerahkan aset ini kepada PB4K Karena itu menjadi milik PB4K Ya mudah-mudahan peralatan ini akan banyak manfaat Dipakai di beberapa kegiatan Kita tidak kesulitan lagi untuk beberapa peralatan yang dibutuhkan Untuk menunjang kegiatan pertandingan Bahkan peralatannya bukan hanya peralatan urusan bukan hanya tatami Kita punya meja itu sampai 40 yang bisa knockdown dan segala macam Kita punya karpet berapa ratus meter Kita punya kabel-kabel Ribu meter Kita punya trap untuk penilaian gitu ya Kita punya handy torque Ini aset dan Saya am quite surprise sebenarnya Surprese gitu ya baru kali ini dan kita memang benar-benar Kemarin dalam urusan anggaran ketat sekali pengawasannya Jadi saya mau meluruskan juga sebenarnya Sensei Riki Ya biasalah Kalau kita menyelenggarakan kegiatan Ada suara-suara sumbang Dan saya dari awal sampaikan Di dalam rapat Sensei Riki hadir juga gitu ya Kalau saya gak pernah marah Orang berbicara sumbang gitu ya Tentang ketatian ini Justru Kalimat saya adalah Bagaimana kita membuktikan Apa yang dia sampaikan dan dia sebarkan Tidak benar adanya Gak usah marah Kita proven aja Kita buktikan Bicara pujian Saya punya kok rakaman pujian Bagaimana kita dipuji Dan dinyatakan sebagai salah satu kegiatan Turnamen yang terbaik gitu ya Ini semua kerja tim Luar biasa sekali Tim saya Harapannya Siapapun nanti Yang menyelenggarakan kegiatan ini Ya kalau mau Mencontoh apa yang sudah kita lakukan Mungkin bisa lebih baik lagi Itu harapan kita ke depan Kalau kita menjadi Tuan rumah Seperti itu Jadi sebenarnya Kalau dilihat Masa-masa sekarang ini Sponsorsif banyak terbantu oleh networking Tentunya ya Yes Networking Nah kalau ada teman-teman disini Mungkin ada di perguruan Dari IO Pengen menyelenggarakan event Yang kira-kira serupa Kira-kira tantangan apa sih Yang akan mereka hadapi gitu Kesulitan terbesar itu berada di mana gitu Nah mungkin Pak Andrian tuh Kesulitan terbesar berada di mana tuh Ya Sebetulnya Kalau kita lihat Saat ini ya Banyak sekali Stakeholder Stakeholder itu Baik perguruan Maupun Pengurus cabang Pengurus provinsi Atau Beberapa lembaga instansi Yang melaksanakan kejuaraan Nah kadang kejuaraan ini Tidak ada arahnya Kasian Tidak ada output maksudnya Bukan tidak ada output Output ada juara Tetapi juara ini mau kemana Oh gak ada keberlanjutan Sebetulnya WKF sudah mengajarkan Membuat sebuah sistem Yang ini sebetulnya cikal bakal dari industrialisasi WKF sebenarnya sudah memberikan Sudah memaksa Memaksa karate ini menjadi industrialisasi Contoh satu hal adalah dengan approve Semua ekipmen pertandingan itu harus approve Artinya apa Sekarang coba Dulu berapa merek baju karate Sekarang udah berapa banyak baju karate Nah kemudian berapa lagi ekipmen-ekipmen lain Dulu cuma kita kenal Cuma satu branded yang bikin matras Sekarang sudah banyak lagi Kadang-kadang sampai keperleset Terus selain jadi perus selain Nah ini satu hal yang Itu cerita lucu Behind the scene-nya kita Tapi ini kan sebuah sebetulnya harus kita cepat sikapi Kita cepat sikapi bagaimana menyusun sebuah sistematis pertandingan Sebuah sistematis kejuaraan Yang bisa menjadi komersil Kalau sudah tersistematis Kemudian sudah menjadi tertata dengan baik Baik jenjang maupun pelaksanaan schedule-nya Saya yakin semua sponsor juga mau Pak Apalagi kalau itu dikomersialkan Artinya ada peliputan Seperti kita WKF seri A kemarin Itu diliput secara seluruh dunia Kemudian kita juga Ranking atlet itu jelas Dalam mengikuti sebuah kejuaraan Dan orang akan berebut Berebut melaksanakan kejuaraan ini Karena apa? Karena di dalam sebuah pelaksanaan kejuaraan ini Banyak benefit yang akan diambil Banyak nilai jualnya ya? Banyak nilai jualnya Terutama di dalam hal tadi Hal biaya untuk pelaksanaan Nah kita-kita ini kan sering Tuan rumah ditunjuk Mengandalkan pemerintah daerah Mengandalkan ketua umum Di daerah yang notabene Apakah pengusaha ataupun pejabat Itu mengandalkan ketua umum Kasian Pak Kedepan kalau misalnya Karate ini mau dibawa kemana Kalau semua mengandalkan Orang kaya Nah kalau kedepan Orang kaya banyak Tapi gak ada yang mau share Mau seperti apa kita ini Jadi karate harus bisa menghidupi Karate itu sendiri Sekarang itu karate itu Sudah bukan menjadi Olahraga masyarakat Sudah umum Pak Sudah umum Orang yang tanya karate itu Sudah paham Tidak mungkin orang tidak paham Dan dimanapun Di RT manapun Di RW manapun Kelurahan manapun Pasti ada Ada atlet karate disitu Gak mungkin ada Nah kita Sebetulnya PPF 4K Sudah memiliki Sebuah jenjang pembinaan Yang sudah sangat-sangat baik Pak Seven layar Tujuh layar kita ini Pak Oh Tujuh layar Mulai dari usia dini Ya Kemudian Itu kita Kita akomodir dalam bentuk Turnamen nih Pak ya Usia dini Kemudian Pra pemula Pemula Kemudian Bukan kadet dulu Kadet dulu ya Junior U21 baru senior Tujuh Tujuh lapis kita ini Pak Nah tujuh lapis ini Kalau tidak Kita maintain Secara kontinu Dan berkelanjutan Hilang Pak Akan hilang Nah oleh karena itu Kenapa PPF 4K Dulu sudah menciptakan Sebuah pemasalahan Melalui O2SN Kenapa kita masuk Di O2SN Itu kunci pemasalahan Pak Mulai dari tingkat SD Sudah ada Ocaman olahraga karate Pemasalahan Pembibitan Mulai dari usia dini Disitu hanya disampaikan Ya sedikit fun Tetapi Sudah menjurus kepada prestasi Prestasi Nah baru kita masuk lagi Kedalam Tahap pembinaan Pembinaan kita coba rangkul dengan PPLP Orang masuk SMP Masuk SMA PPLP ya Itu sudah ada PPLP yang Melakukan penerus pembinaan dari Bakat-bakat yang sudah ada Baru disitu diterjukan di Kejuaran-kejuaran Bahkan di perkuliahan pun Disupport ya Dengan Bapumi juga ya Bapumi untuk Popsi Itu PPLP kan ada Popsi di mahasiswa Itu ada Bapumi Itu ada Apa Pekan olahraga Mahasiswa Pemnas Itu juga diakomodir Apalagi di tingkat SD ini Pak SD SMP SMA ini Setelah O2SN ini Setiap yang juara O2SN ini Kan dikirim ke luar negeri Untuk langsung diuji Dan kadang-kadang Kita ini juga Kita harus menata ulang Menata ulang kembali Karena kadang-kadang Yang juara O2SN Tidak Tidak Pesertanya tidak boleh yang Sudah Ati-tiadi Memang betul Karena ini adalah Pemasalahan dan pembimbitan Kita mencari bakat baru Bakat-bakat baru pembinaannya Tetapi Tetapi yang bakat baru ini Hadiahnya Pricingnya itu Lebih Prestis daripada Yang kejuaraan biasa Untuk di tingkat level daerah Itu bonusnya lebih besar Kadang orang juara O2SN Dapat hadiah rumah Pulang di arak Tingkat tasional Bapak Makan lebih Diperhatikan Lebih diperhatikan oleh Pemerintah daerah Karena memang Melibatkan anggaran Daerah Dari daerah Dari pemerintah daerah Saya ingat begini Karena waktu itu Saya melihat sendiri ya Tahun 2009 ya Pak Andeni Merupakan salah satu penggerak Sama almarhum Paci Sama beberapa orang Bagaimana Pak Oh iya Pak Doktor Aduh kangen sekali Sama beliau Beliau Orangnya top banget Semoga sehat selalu ya Tim leader kita ya Pak Doktor Intan Ahmad ya Kalau mungkin menyaksikan disini Bagaimana Profesor Profesor Sekarang Oh iya Profesor Profesor Bagaimana memasukkan Karate masuk sekolah Jadi dulu tuh Gak ada yang lihat Karate SD SMP SMA Gak terlalu terperhatikan Karena masing-masing lah Gimana dojo Masing-masing Perguruan masing-masing Tapi dengan adanya program ini Terperhatikan oleh pemerintah Pembinaannya sehingga ada kompetisi Antar atlet SD Saya ingat banget 2009 dulu Andi Dasril Mungkin kalau masih SD dulu ya 2009 Bertanding disitu Dan jualan Adi Dasril Mulai dari sini Saya hafal banget Soalnya namanya beliau Terus bagaimana mereka SMP Jadi Forky gak usah capek-capek Bikin event buat mereka Ini disupport oleh Apa Mendiknas ya Mendikbud ya Disupport oleh mereka Untuk bikin event-event Seperti ini Jadi pembinaannya itu Dari SD SMP SMA Dan kita bisa memetik Hasil itu sekarang Kita masih lihat Ada Adi Dasril Dan bukan hanya Jenjang tingkatan sekolah Itu tingkatan daerah juga Itu mulai dari SD Di Apa Wilayah Kecamatan Baru ke Kabupaten kota Baru jadi udah Ngegaruk dari RTRW Iya Ini Kalau saya dengar Cerita tadi Ngobrol berdua Saya juga Saya temen baiknya Almarhum Pak C Gitu ya Kalau gak ada Pak C Saya lihat Sibuk dulu di lapangan Itu Pak C Gitu ya Luar biasa banget Dan beliau juga Kalau saya gak salah Salah satu pencetus On 2SN juga Gitu ya Nah Kalau ngeliat kayak gini Ini tinggal kita Di pengurusan Bagaimana sebenarnya Siap dengan bank data Nah kadang-kadang Kita informasinya Kan gak ada nih Prosesnya gak berkelanjutan Jangan Anak-anak yang Kalau tadi Tadi Sensiriki bilang Nanti Jaslin ingat Masih dari zaman bawah Ini Salah satu contoh Proses berkelanjutan Ya harapannya juga Kita punya data Pemantauan Proses pembinaan Terus orang di daerahnya Juga tahu Kita di PB4K pengurus Daerah juga tahu Terus di pusat Juga tahu Kenapa Rasanya kita punya Kekuatan yang luar biasa Gitu ya Memang program ini Menarik ya Karena Istilahnya Banyak pada saat itu ya Banyak cabor yang iri Amang karate Kenapa? Karena mereka Enggak tembus-tembus Padahal cabor mereka Sudah ada olimpiadanya Iya kan Dan program ini Saya sangat ingat sekali Bagaimana Kompleksnya Menggolkan gitu Karena salah satu syaratnya Harus punya buku panduan Pada saat itu Saya Karena saya sakit mata Ini cerita dikit aja ya Beliau Amap Amap Pakci Datang ke sebuah gol Ada pertandingan Dicombot Pelatih-pelatih Salah satunya Sese Kadir Ada Siang Mahdi Sahab Terus ada Kalateka Wadokai Saya lupa namanya Namanya Jepanis banget Sama Sitorio siapa ya dulu ya Sitorio Ini yang Dewan Masit Oh Siapa Sarja Maaf Siang Sarja Maaf Maaf Beliau pernah ngedong saya Waktu kecil Soalnya Jadi ingat banget Sekarang Sarja di Bedokai ya Oh iya Bedokai Bedokai Alirannya Sitorio tapi kan Kita multi aliran Oh multi aliran Jadi dulu itu kompak banget Pak Semua perguruan itu Udah yang 4 aliran besar dunia Karena kita kan juga Berafiliasi terhadap WGF Untuk penyusunan Perdoman ini Tidak sembarang Jadi semua perguruan Sesuai dengan 4 aliran itu Menunjuk siapa yang akan Menjadi wakil Karena ini kan untuk Pedoman nasional Pak Pedoman nasional Dan ini akan dipegang oleh Kemendikbud Untuk disebarkan ke Suksak Indonesia Semua Memang harusnya begitu Siandrian Ya harus kompak Betul Kalau kita Hobi karate Kita cinta karate Bahkan saya suka Nambahin tuh Gila karate Gitu ya Yaudah Jangan bermain-main Gitu ya Ya buat yang bener Ya kan kita bina Maka saya bilang Job description tuh Gampang Mungkin Saya sering dengar Saya ngomong Pengurus Tugasnya ngapain Job description Ngurusi Oke Pelatih Tugasnya melatih Atlet Tugasnya latihan Wasit juri Tugasnya wasit juri Jangan ditumpang tindi Nah clear Gitu ya Sehingga Apalagi Sourcenya kita cukup banyak Oke Sourcenya cukup banyak Cuman kita harus mampu Mengeskalasi ini Menjadi sebuah prestasi Yang Mulai dari tahapan Di Asia Tenggara Asia Bahkan kelas dunia Gitu ya Dan saya kepengennya tadi Disinggung juga Tentang karate Industrial Gitu ya Karate industrial ini Satu hal yang menarik Dan sedang rame juga loh Mulai di Asia Maksudnya apa Ya bagaimana karate ini Menjadi sebuah industri Dan memiliki Nilai jual Nilai Nilai komersial Gitu ya Saya sih kepengen Satu hari Kejuaraan karate ini ya Sian-Sian Drian Yang hadiahnya luar biasa Dan saya rasa wajar Hadiah luar biasa Gitu ya 5.000 dolar Atau 10.000 dolar Kenapa Waduh Proses latihannya Kan kita tahu Kita kan semua karateka Ya Terima kasih Lalu bagaimana Kalau saya lihat Kalau mau dijadikan Sebuah industri Yang memiliki nilai komersial Maka tiga hal ini Harus di combine Apa saja itu Turnamen itu sendiri Baik Turnamen tingkat daerah Tingkat nasional Bahkan tingkat internasional Gitu ya Lalu yang kedua apa Kita harus Memanfaatkan Turism Turism Sport turism Iya Sport turism Lalu yang ketiga Entertainment factor Oke Entertainment factor ini penting Bagaimana kita mengemas Seperti kita bikin WKF series A Orang berada di situ Orang juga terhibur Mau ngapain misalnya Mau makan Ada tempat makan UMKM Gitu ya Mau Apa lagi Mau sekedar duduk-duduk Mau Yang lagi rame kan Istragamable tuh Tempat foto Itu juga ada Jadi suasananya dibuat Memang bener-bener Turnamennya Memang turnamen serius Gitu ya Lalu ada Destinasi wisata Yang kita bisa bekerjasama Dengan kementerian pariwisata Karena Indonesia ini Banyak banget ya Daerah wisata Yang bisa kita jual Terus Turnamen itu Kalau ini dikombine Dan menjadi sebuah Paket Wah Indonesia Rasanya gak akan kalah Bersaing Dan ini akan jadi Daya tarik Para sponsorship Gitu ya Dan yang serunya lagi Daya tarik-daya tarik Itu kan macem-macem Tidak melulu Sebenarnya Hadiah yang besar Gitu ya Tapi buat saya Kenapa harus kita Nafikan juga Atau kita butuh Gitu ya Ini akan memacu Atlet-atlet Karena atlet-atlet Juga harus melihat Goal saya ke depan Mau jadi apa Apakah saya nanti Di penghujur karir saya Saya masih bisa Menjalankan kehidupan saya Dengan baik Gitu ya Karena banyak Saya perhatikan Gak hanya karate Saya rasa Atlet-atlet Setelah Era keemasannya Hilang Terus Gak jadi apa-apa juga Gitu ya Nah ini yang mungkin Kita cabur-cabur Terutama bidang kita aja Karate Kita harusnya mampu Mendiskusikan ini Dengan pihak-pihak terkait Gitu ya Dan saya rasa Perusahaan Indonesia Banyak Mereka punya dana CSR Cuman kita Belum Belum Apa ya Belum mampu Menentertain mereka Untuk mereka Mampu melihat kita Makanya kita Yang harus mampu Mengemas 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 Menjadi sebuah Daya tarik Nah Kenapa juga Saat ini tidak Jadi daya tarik Gampang jawabannya Oke Bola banyak tuh sponsornya Oke Bulu tangkis banyak Basket banyak Badminton banyak Kenapa karate enggak Nah Itu selalu jadi pertanyaan Oke Saya bisa jawab Tanding karate Cuman 3 menit Oke Kalau saya Sisi Riki Dipasangin sponsor Orang cuma nengok 3 menit Enggak semua Pake sponsor yang sama Ngemain bola 90 menit Punya hakta Yang bahkan Siarannya pun Itu berbayar Ya TV mau shoot Bayar Ya Yang lain-lain juga Durasinya panjang Tapi buat saya Di balik waktu yang pendek tadi Kalau kita ngemasnya Dalam konteks Event 3 hari Enggak ada hal yang Enggak mungkin Cuman kemasannya Harus diperbaikin Menjadi sebuah Daya tarik gitu Nilai jual Punya bargaining position Gitu ya Jadi Enggak ada masalah 3 menit Tapi kan kita 3 hari 3 hari itu Sama dengan kurang lebih 1 hari berapa jam Kita pertandingan Pandrian 8 jam 10 jam 8 jam lah Sekitar 8 jam Maksimum Berarti kan sebenarnya Kita punya waktu yang lebih Lebih Di hari ya Tinggal kemasannya Seperti itu Nah ini perlu Ya Beberapa pihak Yang sebenarnya Yang ngurusin ini ya Harus mau Duduk bareng Gitu ya Karena buat saya Ngurusin karate ini Jangan pernah Ngerasa kita paling tau Kita paling pinter Gitu ya Tapi kayak di awal Kita bilang tadi Teamwork Kita duduk bareng Rasanya satu kepala Dengan tiga kepala Kita berdiskusi Tanpa Bicara tentang ego kita Tapi bicara Kepentingan kita bersama Saya yakin Outputnya karate Menjadi industri Atau industrial karate Ini dapat Realisasi Bahkan Yang saya lihat sih Sebenarnya Sorry nih Nyontek sedikit nih Sensei Andrian Sirkuit gitu ya Sirkuit itu Sudah dilakukan di Jabar Jabar sudah ngelakuin Harapannya sih Daerah-daerah lain Bisa contoh Di Jabar Yang saya denger nih Correct me if I'm wrong ya Rahat saya kalau gak salah Itu paling gak Tiga bulan sekali ya Tiga bulan sekali Itu ada kejuaraan Empat event satu tahun Apa namanya Empat event satu tahun Empat event satu tahun Kebayang gak Kalau tiga bulan menjelang Pertandingan Berarti dia sudah mulai latihan Terus nanti selesai Ada lagi di depan Dia gak pernah berhenti berlatih Terus dibikin poin sistem Makanya luar biasa lagi Yang saya denger Di Jabar Gak perlu seleksi daerah Bahkan gak perlu pelatda Kalaupun pelatda Lebih kepada seminggu gitu ya Lebih kepada ngumpulin Sebagai satu tim Kalau gak ada seleksi daerah gitu Cara menyeleksi atlet itu gimana ya Dari poin Dari poin itu ya Jadi sirkuit itu ya Sirkuit tadi Ini mirip bagaimana WKF menyaring atlet Buat World Games Dan Olympic berarti kan Dari sirkuit Tidak ada seleksi dunia Tidak ada ya Persis Nah ini kan tugas kita nih Di bidang luar negeri Cuman yang perlu kita berbaiki Sinkronisasi Karena banyak atlet Saya lihat poinnya sudah tinggi Tiba-tiba turun lagi Karena gak ikut satu event Ini harus berkelanjutan terus Memang programnya gak bisa Short term ya Harus long term Long term Dan karena kalau kita ingat dulu Ada teman-teman atlet tuh Ranking-ranking sampai 10 besar Lebih dari 2 orang tuh Yang sampai 10 besar Kalau kita tanyakan Kita lihat Mereka perjuangannya Mereka bergerak Ikut event Saat tidak ada yang support Mereka cari support Dan mereka berhasil juga Dapat gitu Berangkat sendiri Saya sanggup salut ya Karena saya turut melihat Perjalanan mereka Bagaimana sulitnya Mencari Dana Mencari support Karena mereka kayak Ronin Istilahnya ninja tidak bertuan Jadinya Mereka Mau gak mau harus tanding Tapi tidak ada Tidak ada yang menawai pada saya itu Penda maupun Vorky Akhirnya mereka berlatih sendiri Mereka bertanding Dan mereka Keli-keli tuh Dulu kan kalau buat dapat ranking itu Kalau ikut seri A Tapi kalau teman-teman yang belum tahu ya Untuk dapat ranking Di WKF itu Ada seri A Ada WKF Premier League Itu dua-duanya internasional Semua bisa ikut Ada lagi Continental Championship Kalau di Asia itu AKF Championship Dan World Karate Federation Championship Empat itu yang bisa memberikan nilai Sedangkan multi-event Kayak si game Esin game Gak bisa mengumpulkan nilai Itu yang outputnya nanti Mereka ke Olimpiade Iya Yang outputnya ke Olimpiade Ke World Game Bahkan ke Arnold Beach Game Yang nanti Di Akhacilenggalakan Di Bali Itu semuanya Ngambil dari empat ini Cuman kalau saya melihat Nggak tahu ya Mungkin kita lebih sering Mengirimkan atletnya Ke multi-event Multi-event kan mungkin Program pemerintah nih Sedangkan kalau yang empat ini Ini kan istilahnya Bagi mereka Bisa Untuk yang kontinental Sama yang WKF Oke lah Itu eventnya Program kerja 4K Masuk ya Kejualan Asia Sama WKF Tapi kalau yang seri A Sama Yacht League Satu lagi Itu kadang-kadang Kalau saya melihat Kurang terperhatikan gitu Maksudnya Ranking ini kan penting ya Padahal ya Kalau saya melihat dari Jawa Barat Contohnya beliau kan Kebetulan Sekum Jawa Barat Dimana Sirkuit itu Selalu diadakan Mau nggak mau Latihan Harus latihan terus Selain itu Mereka harus ikut Karena Juara saat ini Belum tentu juara Tiga bulan lagi Atau enam bulan lagi Atau sembilan bulan lagi Jadi Saya juga melihat bahwa Pengda Jawa Barat Berarti mengapresiasi Konsistensi yang dilakukan Tidak hanya Juara di akhir aja Atau Juara pilih-pilih Disini juara Diambil Disini juara Diambil Tapi benar-benar melihat Garis dari dulu Sampai ke sekarang Jadi kalau Jawa Barat Sampai hari ini Udah dua kali ya Jadi juara umum Saya rasa wajar Dan kita Gak usah Gak usah marah Degitu dengan Jawa Barat Itu bagus justru Buat saya Saya Riki Gak ada yang perlu malu Untuk belajar dengan orang lain Gitu ya Ya kalau udah ada Kisah sukses orang Ya kita tinggal terusin Cara suksesnya Cara salahnya Jangan diikutin Nah dan bagaimana Kita akhirnya Saya berharap Daerah-daerah lain Juga mampu mencontoh Akhirnya apa Buat kita nih Bidang luar negeri Di kancah nasional Terjadi Persaingan Apa ya Persaingan Kompetisi yang Sangat ketat Dan hasilnya Ya pasti yang terbaik Itu yang akan kita bawa Ke luar negeri Gitu ya Karena kalau Tidak terjadi Persaingan yang ketat Nanti Efori ya Cuman juara nasional Begitu di luar negeri Karena Kompetisi kita Tidak rutin Ya akhirnya Apa ya Kita Kalah di Segala macam faktor Kalah sebelum bertanding Harapan ke depannya Juga saya berharap Sebenarnya Di kancah nasionalnya Bukannya di kancah daerah Ya adanya sirkuit Gitu loh Jadi mau jadi Masuk tim nasional Tahun depan Itu berdasarkan Pengumpulan Pengumpulan nilai tahun ini Nah yang begini Kita ini bisa cari sponsorship Enak Nah ini yang kita Harus mulai Mau Urun lembuk Bersama-sama Berpikir Dan kalau udah ngomongin Tentang PB4K Itu harus semua Mampu kita tanggalin Apa itu Perguruan kita Aliran kita Daerah kita Itu lepas semua Terus jangan pernah Tengok Ini datang dari sana No forget it Begitu kita bicara Ini tim nasional Kita gak mau tahu Mereka dari mana Walaupun mereka juga Gak boleh rupa Rumahnya mereka Tempat mereka dibesarkan Tapi begitu dia bawa PB4K Dia bawa karate merah putih Semua harus mampu Kita tanggalkan Baru ini kita Membangun sebuah kekuatan Dan kita bisa Bisa cari sponsorship Kita bisa paparannya Untuk meyakinkan Sponsor Kita butuh Meng-convince Nah seperti itu Bicara sponsorship Itu tadi kita bicara Secara general nih Sekarang saya mau Pertanyaan nih Bagaimana Bentuk Sponsorship Untuk individual Dalam artian Kalau kita lihat Di luar negeri itu Saya ada beberapa Teman ya Di luar negeri Yang mereka Mendapatkan sponsorship Mungkin jumlahnya Gak seberapa juga sih Tapi saya memahami Bahwa Dengan sponsorshipnya itu Setidaknya mereka Dapat support dikit Ada yang Perlengkapannya Mereka alhamdulillah Dapat hadiah Kalau mereka juara Di WKF seri A nih Pulang dia dapat 200 dolar pun Alhamdulillah Ada yang masuk Padahal tiket dia Itu harganya Puluhan kali lipat Ada yang dapat Sponsorship Dari salah satu airline Gak saya sebut Kecuali mau sponsorin saya Dia boleh Kemana-mana Keliling dunia Gratis Gratis Jadi Berangkat kemana-mana Gratis Jadi Saya melihat bahwa Support itu Banyak macemnya Gitu Tapi kalau di Indonesia Saya gak melihat Ada yang Bisa ngasih support Dalam catatan ya Untuk menghidupi Untuk menghidupi kenapa Karena kalau yang endorse-endorse Oke ada ya Atlet-atlet yang di-endorse Tapi menurut saya Masih belum sampai ke tahap Dimana si atlet itu Bisa Bisa gak usah mikirin Gimana dia Mencari nafkah Dia fokus latihan-latian Karena beliau juga mantan atlet nih Beliau mantan atlet dan Luar biasanya Setelah pensiun beliau sukses Alhamdulillah Alhamdulillah Ada lah Beberapa kita lihat ya Mantan-mantan juror nasional Sukses gitu ya Ada Ada juga yang enggak gitu kan Pertanyaannya apa nih Jadi Bagaimana Bagaimana Gimana cara bisa Apa ya Kalau kita bicara karate industrial Gimana kita bicara Secara individunya nih Si atlet itu bisa berprestasi Tanpa perlu memikirkan Besok makan apa Oke Atau setelah keluar timnas Jadi apa Saya ingat banget Ada CCU Mas Harif Selalu mengatakan Jangan dipikirkan itu uang-uang mulu Itu Itu saya ingat Umar Harif gitu kan Masuk pelatas itu Pelatas ya Untuk prestasi Nah gimana caranya Mereka bisa tenang Karena Saya sangat memahami juga Masuk pelatas Mereka mikirin nih Beres pelatas Saya ngapain Saya udah gak kuliah Dua tahun Tiga tahun Saya udah gak sekolah Dua tahun Saya udah gak nikah Mundurin nikah Segala macam Istilahnya kan Pengobatan mereka ini banyak Banyak banget Nah makanya Gimana nih Supaya mereka ini Bisa hidup layak Bisa sukses Maupun pada masa jadi atlet Dan setelah Jadi atlet Ya Kata kunci sebenarnya masalah Professional method things Gitu ya Nanganin atlet Itu kita belum punya Kayak manager khusus Oke Yang kayak artis kan punya Manager artis Gak punya Jadi si artis ini Hanya Si atlet ini Hanya fokus latihan Tapi tidak ada yang mengangkat His personal branding Ya Oke Personal brandingnya Punya nilai jual Apa enggak Gitu ya Misalnya ada satu Kalau mau ngomong jujur Atlet nasional karatia Atau atlet daerah Postulnya bagus Bagus Hidupnya cantik 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 Ganteng ganteng Badannya sehat Cuma tidak ada yang Memanajeri mereka Secara profesional Sehingga tidak ada yang menjual Walaupun Ada beberapa atlet nasional Saya lihat Endorse Iklan ini Sendiri Tapi enggak punya tim Ya punya tim Nah Ini yang perlu dilakukan Kenapa Sangat bisa dijual Sangat bisa dijual Dan apalagi Kalau saya mungkin Agak nyelene Ini saya jadiki Gitu ya Ya banyak orang Pasti berkomentaran Berkomentaran Enggak suka dengan pendapat saya Sebenarnya tentang Perpindahan segala macam Daerah Perguruan Dan segala macam Buka aja Kayak bahasa itu Kenapa Gini loh Ada orang Di satu perguruan besar Misalnya Oke Levelnya udah banyak Karena memang Perguruan itu Harus kita akuin Menghasilkan banyak atlet Nah Yang level 2 nya Mungkin kalah Bukan level 2 Mungkin juga masuk level 1 Mungkin kalah di momen Itu gitu ya Kan bisa saja terjadi Karena olahraga tidak terukur Lalu Kan dia tidak bisa bertanding Gitu ya Terus bersaing sama Perguruan lain Misalnya Yang tidak sebanyak Prestasi seperti di perguruan ini Gudangnya disini Yang disini enggak Terus begitu bersaing Atlet yang bagus ini Akhirnya enggak dapat Pelawan yang benar-benar Apa ya Yang memiliki Kompetitif Kompetitif Hasil akhirnya Kurang baik Saya sih berharap Terjadi di persaingan prestasi Yang memang atlet-atlet Memiliki kebampuan setara Ini juga masalahnya Sebenarnya proses pembinaan Di perguruan masing-masing Dan saya berharap Forky juga mampu Memikirkan ini Kedepan Supaya apa Begitu kita ketemu Di kancah nasional Itulah Best of the best-nya Karate terbaik Yang akan kita kirim Keluar dan beli Baru kita berbicara Di kancah Internasional Tapi bakalan banyak Ini Kalau saya ngomong Kayak ini Yang komentar Ya enggak apa-apa Tulis di komen Yang protes Protes sama ini Bukan protes Kalau saya kan Cuma lebih kepada ide Dan mari Sebenarnya Nengoknya itu tadi Kalau misalnya Ada perguruan Kayaknya perguruan Sensei Andrian Sama Sensei Riki Punya pelatih Bagus Jangan alergi juga Untuk melatih Ke perguruan lain Supaya apa Sebaran atlet-atlet Yang berprestasi bagus Untuk ketemunya Di kancah Nasional Kita mau bicaranya Bahwa merah putih Yang kita mau kibarin Merah putih Kan bukan bendera perguruan Sensei Andrian Sensei Riki Bukan bendera perguruan Saya Bukan bendera perguruan Siapapun Bukan aliran Siapapun Tapi kita bicara PB4K Ngibarin Bendera merah putih Karena dimana-mana Katanya yang mampu Mengibarkan bendera Kita Di negara orang Cuma dua Oke Penjabat negara Pada saat kunjungan Keluar negeri Presiden Atau presiden Oke Sama atlet Nah mari kita Turunkan tensi kita dikit Ego kita Nggak usah protes Ini lebih kepada ide Ide kan bisa diterima Bisa tidak Bisa setuju Bisa tidak Tapi kita harus mulai Berani Membuka diri kita Seperti itu Ini karena semakin Hot Kayaknya kita minum Yang hot dulu Ayo silahkan Kok saya yang silahkan Saya tamu disini Kan nggak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton